Shalom saudaraku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan mengenai Menara Babel Nah sebelumnya saya akan bacakan di dalam kitab kejadian 11 ayat 1 Saya membacakan dalam kejemahan firman Allah yang hidup Kejadian 11 ayat 1 Pada masa itu orang-orang di seluruh bumi hanya satu bahasanya Ketika jumlah penduduk menjadi semakin besar dan meluas ke timur Mereka menemukan sebuah dataran yang luas di tanah sinear Dengan segera tempat itu menjadi padat penduduknya Orang-orang di situ mulai merencanakan untuk membuat sebuah kotak yang besar Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Menara itu merupakan sebuah tubuh kebanggaan yang kekal bagi diri mereka sendiri Ini akan mempersatukan kita kata mereka Sehingga kita tidak akan tercerai berai ke seluruh dunia Demikian mereka menumpukan batu bata yang dibakar sampai keras Dan menggunakan ter atau gala-gala sebagai bahan adukan Kemudian kita loncat di ayat 7 sampai 9 Kata Tuhan Tuhan mengacaukan bahasa mereka Dari tempat itu juga Tuhan menyerahkan mereka Ke seluruh permukaan bumi Kita tahu sekarang Ada yang salah sebetulnya Dari apa yang mereka lakukan saat itu Mereka membangun kota yang besar Menara yang tinggi sampai ke langit Mereka ada kesalahan di situ Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka dianggap salah itu Nah sebetulnya tidak ada salah sebetulnya Di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Jika kita ingin sukses di dalam segala aspek kehidupan kita Misalnya kita ingin sukses dalam studi Dalam sekolah Itu sebetulnya tidak salah Kemudian kita mau sukses dalam usaha atau pekerjaan kita Itu juga tidak salah Kita mau sukses dalam membangun keluarga yang berbahagia Itu juga tidak salah Terus kita mau sukses dalam hal pelayanan Itu juga tidak salah Tetapi yang salah adalah Jika semuanya itu Hanya ujung-ujungnya untuk kebanggaan diri kita saja Akhirnya menjadi kesombongan diri Nah itulah yang salah Jadi semua yang kita lakukan di dalam aspek segala kehidupan kita Itu tidak akan salah apabila yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan Tapi bingung sebetulnya Gimana caranya? Sebetulnya kita melakukan sesuatu yang baik Tapi kok salah? Karena kita tidak melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Kita lakukan untuk kebanggaan diri kita sendiri Walaupun itu belum tentu kita sadari Apa yang kita lakukan Apakah itu untuk kebanggaan diri kita sendiri Nah Bapak Ibu, teman-teman semua Sebetulnya begini Ketika kita fokus menyenangkan hati Tuhan Sebetulnya Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Kalau kita fokusnya menyenangkan hati Tuhan Tanpa kita sadari Sebetulnya Ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Misalnya satu Hati kita semakin melekat dengan Tuhan Karena apapun yang akan kita kerjakan Kita selalu minta diskusi sama Tuhan Kita berdoa Kita intim dengan Tuhan Saat teduh Sebetulnya hati kita yang pertama dulu Kita melekat sama Tuhan Kemudian yang kedua Pola pikir kita Pikiran kita Itu jadi baik dan benar Sudah mengalami perubahan Tanpa kita sadari Kemudian Pola rasa kita Perasaan kita Tuhan jadikan perasaan kita itu baik dan benar Kemudian Keinginan kita Nah ini yang paling penting Keinginan kita Tanpa kita sadari Dengan kedekatan kita dengan Tuhan Keinginan kita itu jadi Selaras dengan keinginannya Tuhan Nah Supaya lebih Ngerti lagi Kita akan Ambil satu contoh Misalnya begini Saya ada di dalam pelayanan Pekak Konser Nah Ketika saya akan membawa jiwa-jiwa Orang-orang yang terhilang Kepada Tuhan Saya akan bawa mereka Tentunya melalui Apa yang saya perbuat Saya akan bawa mereka masuk ke dalam Pekak Kemudian Terus saya lakukan Seperti itu Saya mencari orang-orang yang terhilang Terutama yang Kenal terdekat dulu Dengan saya Saya akan bawa ke Pekak Kemudian akan dibimbing Akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan Nah Lama-lama Saya yakin Percaya Pekak saya akan menjadi besar Nah Ketika Pekak menjadi besar Disitulah Tuhan mulai Kasih tangga Kepada kita Ketika apa yang kita lakukan Semuanya untuk kemuliaan Nama Tuhan Kita tidak akan Terus Berusaha Untuk menahan Jiwa-jiwa itu Untuk selalu dekat Dengan kita Itu ciri khasnya Beda dengan Ketika kita Ingin Membuat Pekak kita Menjadi besar Membuat Pekak kita Menjadi Banyak Anggota Jemaatnya Tapi semua itu Untuk kebanggaan Diri kita Atau Hanya Fokusnya kepada kita Jadi Kita bawa jiwa itu Kepada kita Bukan kepada Tuhan Itu yang Tuhan Tidak mau Nah Itu tidak boleh terjadi Nanti Kita seperti Membangun Menara Babel Jadi Semua yang kita lakukan Hanya untuk kita 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 Nah Kalau kita Mencari jiwa Untuk Tuhan Melalui Pekak Maka Otomatis Pola pikir Yang tadi saya Katakan Hati kita Pola pikir Perasaan Keinginan Pasti akan seturut Dengan Kehendaknya Tuhan Jadi kita akan Bangun Kerohanian Para jiwa-jiwa Yang ada di Pekak Kemudian kita akan Didik Akan ajarkan Supaya dia Bertumbuh Supaya dia Bisa melayani Kemudian Kemudian Supaya Jiwa-jiwa itu Bisa mandiri Mandiri dalam hal Apa Persis seperti Apa yang kita Lakukan Mereka punya Kerinduan Untuk jiwa-jiwa Mereka juga Mencari jiwa-jiwa Yang terhilang Mereka Bangun itu Semua Diajar di dalam Pekak Kemudian mereka Akan Memisahkan diri Mereka akan Berkembang Mereka akan Membuat Pekak-pekak Nah Kalau itu Terus Dijalankan Saya percaya Semua Yang untuk Kemuliaan Nama Tuhan Itu pasti Hasilnya Akan terus Semakin Berkembang 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 Kecuali Kalau apa Yang kita Lakukan Hanya untuk Kepentingan Diri kita Sendiri Pasti Ujung-ujungnya Sebetulnya Ada dua Kemungkinan Bisa terjadi Itu besar Tapi Ujung-ujungnya Penuh Dengan konflik Atau Tuhan Memang Sudah Cerai Berekan Entah Lewat Cara Tuhan Itu Apa Itu Hal Contoh Dalam Hal Pelayanan Sekarang Saya mau Ambil Contoh Lagi Misalnya Dalam Usaha Atau Pekerjaan Banyak Orang Anak-anak Muda Terutama Ketika Membangun Suatu Bisnis Atau Usaha Atau Apapun Juga Seringkali Juga Punya Ada Tanpa Disadari Ada Rasa Salah Dalam Keinginan Hati Mungkin Saya Pengen Usaha Supaya Saya Punya Motor Atau Punya Mobil Saya Akan Bangga Ketika Saya Bisa Mengendarai Mobil Dengan Hasil Jeri Lengah Saya Bisakah Itu Terjadi Saya Percaya Pasti Bisa Ketika Kita Punya Kegigihan Kita Berusaha Keras Kita Pasti Apa Yang Kita Inginkan Pasti Tercapai Karena Tuhan Tuhan Tadi Sampaikan Manusia Itu Bisa Mencapai Apa Yang Dia Inginkan Tapi Ketika Itu Untuk Keinginan Diri Kita Sediri Hati Hati Teman Teman Semua Bisa Itu Terjadi Bisa Itu Tercapai Kesuksesan Bisa Kita Dapatkan Tetapi Ujung Biasanya Ada Dua Ketika Kita Mencapainya Justru Disitulah Kita Tidak Pernah Merasa Puas Kita Tidak Pernah Merasa Cukup Jadi Fokus Kita Akhirnya Kepada Diri Kita Sendiri Diri Kita Sendiri Diri Kita Sendiri Atau Kalau Tuhan Betul Ingin Menegur Kita Tuhan Tidak Ijinkan Kita Sukses Nah Kita Mesti Tahu Oh Berarti Ada Yang Salah Sebetulnya Dalam Apa Yang Akan Usaha Atau Pekerjaan Atau Bisnis Yang Kita Jalankan Nah Kita Mesti Betul Betul Minta Tuntunan Tuhan Tuhan Saya Akan Menjalankan Bisnis Atau Usaha Yang Baru Apa Yang Baik Tuhan Yang Harus Saya Kerjakan Dan Tujuannya Untuk Apa Apakah Dengan Tuhan Memberkati Kita Kita Jadi Saluran Berkat Buat Orang Orang Di Sekitar Kita Mungkin Di Keluarga Kita Di Teman Kita Atau Di Lingkungan Tempat Kita Berada Apakah Berkat Berkat Itu Hanya Untuk Kita Saja Terus Atau Kita Bisa Jadi Saluran Berkat Buat Teman Teman Semua Nah Akhir Kata Sekarang Masa Pandemi Covid Masih Ada Masih Belum Selesai Nah Coba Kita Kembali Renungkan Apa Yang Kita Kerjakan Selama Ini Baik Dalam Diri Kita Di Keluarga Kita Dalam Studi Kita Di Usaha Pekerjaan Kita Juga Di Dalam Pelayanan Kita Apakah Kita Membangun Menara Babel Saya Pastikan Saya Harapkan Kita Tidak Membangun Menara Babel Yang Untuk Kebanggaan Diri Kita Tapi Melalui Perundungan Ini Biarlah Semuanya Yang Kita Lakukan Itu Semua Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Supaya Kita Berbuah Lebat Buah Jiwa Jiwa Ada Buah Untuk Pelayanan Ada Jadi Semua Orang Dapat Merasakan Bahwa Kita Itu Ada Tuhan Di Dalam Diri Kita Kita Jadi Saluran Berkat Bagi Orang Orang Yang Dekat Dengan Kita Kita Tahu Kita Mengasihi Tuhan Kita Mengasihi Jiwa Jiwa Itu Saja Yang Sudah Saya Bagikan Saat Ini Kiranya Menjadi Berkat Buat Bapak Ibu Buat Teman Teman Semua Tuhan Yesus Memberkati Tuhan